Banyak juga suara-suara yang meragukan, anak-anak muda ini bisa apa sih gitu loh. Nah mungkin ini bisa kita awali atau kita bisa mendengar dari Mas Reza ya. Sejauh ini Mas Reza sudah sekian periode duduk di kursi legislatif. Banyak sekali sih tantangan-tantangan yang bisa kita lihat, bahwasannya di dunia politik ini mungkin yang dahulunya itu dianggap hanya senior-senior saja orang-orang tua saja. Pemuda terlibat itu bukan lagi hal yang kemudian dunia. Dan itu sebenarnya yang diharapkan oleh bangsa kita. Bagaimana kemudian segala usia di sana bisa merepresentasikan kondisi masyarakat kita, apalagi fenomena-fenomena istilah-istilah genset, millennial, dan baby boomer. Itu kan menunjukkan tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga di antara pendatang baru ini yang merupakan boleh dibilang politisi yang masih sangat muda ya. Muda dengan berbagai macam latar belakang bahwa kalau kita lihat ada yang backgroundnya memang belum pernah terjun ke dunia politik. Bahkan belum pernah melakukan kampanye. Tapi yang bersangkutan terbukti bisa duduk di legislatif. Kita lihat di Dapil Kalimantan Timur 1. Ini di Dapil Kalimantan Timur 2. Dapil Kalimantan Timur 3. Dan Kalimantan Timur 4. Yang tidak lepas dari sosok-sosok politisi muda. Dan di sini politisi muda yang kebetulan kita hadirkan pada podcast yang hari ini adalah Sebenarnya beliau bukan pendatang baru kalau kita berbicara ke Dewanan ya. Karena sebelum duduk di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, narasumber kita ini sebelumnya juga pernah di DPRD Kota Samarinda. Kita sapa dulu, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ahmed Reja Fahlevi. Apa kabar? Saya kok rasanya nggak pantas saya panggil Bapak ya? Kita panggil Mas Reja aja deh. Apa kabar Mas Reja? Alhamdulillah. Baik. Oke. Dan kita sandingkan beliau kali ini dengan seorang pengamat politik dari Akademisi. Beliau merupakan dosen fakultas ilmu sosial dan politik, Bapak Jumansah. Apa kabar Pak Jumansah? Gini, jadi mengapa kali ini kita memilih tema politisi muda bisa apa gitu ya? Karena bukan tanpa alasan, karena dalam podcast, kita melanjutkan podcast di episode sebelumnya bahwasannya kemarin sempat disampaikan adanya beberapa tantangan para legislator-legislator muda ini yang duduk di parlemen gitu. Sementara kita tahu bahwa banyak juga suara-suara yang meragukan anak-anak muda ini bisa apa sih gitu loh. Nah mungkin ini bisa kita awali atau kita bisa mendengar dari Mas Reja ya. Sejauh ini Mas Reja sudah sekian periode duduk di kursi legislatif. Awal mulanya seperti apa Mas Reja? Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Busam Aidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke depannya, bahwasannya pemuda ini adalah pemimpin yang akan memiliki masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kenapa kita sebagai pemuda ini turun ke dunia politik, tentu ada harapan besar untuk penjambahan tangan tersebut. Nah, salah satunya ingin berbuat untuk daerah kita, untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Oke, jadi itu alasan Mas Reja kenapa beliau mau terjun ke dunia politik gitu ya. Ingin menjawab tantangan yang ada, ingin menjawab keraguan. Bahwa ini politisi muda ini bisa loh berbuat gitu ya. Bisa loh, apa namanya, mengambil langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang konkret untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini saya beralih dulu ke Pak Jumansyah ini. Nah, paradigma ya. Kita tahu bahwa berbicara politisi muda ini tidak lepas dari fenomena yang ada sekarang. Secara faktual ya, kita tahu bahwa banyak sebenarnya misalnya anak muda yang karena didukung oleh kondisi finansial orang tua, atau mungkin background dari orang tuanya turun-temurun anggota dewan, itu juga memang tidak bisa dipungkiri. Bahkan ada yang memang sama sekali tidak ada background politik, misalnya tiba-tiba dia didorong untuk duduk, untuk maju gitu, dan akhirnya berhasil gitu. Bahkan fenomena yang ada sekarang itu, banyak incumbent-incumbent yang akhirnya gugur, rontok gitu ya. Terkalahkan dengan politisi-politisi muda ini. Ini seperti apa dari perspektif Pak Jumansyah? Ya, jadi terima kasih telah hadir, telah menurut hidang. Saya juga selalu pengamatan-lamatan mengamati pertumbangan, dan terusnya kalimat penting mungkin ya. Memang pada dasarnya bahwa politik ini kan sustansnya belum modal sebenarnya. Namun modal ini bermacam-macam, bisa jadi modal sosiologis dalam arti konteks misalnya, seperti ada orang tua, jadi pejabat sebagainya, ada modal sosial, memang ada variabel-variabel yang kemudian bisa mengerakkan masyarakat, melihat bahwa ada secara simbolik, jangan ini memiliki potensi, kemudian misalnya ada modal ekonomi barangkali, misalnya itu IPOS, dan itu juga punya modal konversi yang baik. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini politisi, saya kira memang era ke era itu mulai bertransformasi. Pertama adalah ada dominasi antara pemilih secara usia, barangkali itu memang didominasi oleh usia-usia yang... Millenial genjet gitu ya. Karena memang ada kelebihan-kelebihan tertentu yang bisa dikompersi, yang ketika kita lihat bahwa usia-usia di atas itu anggap kelas senior-senior itu mungkin melihat itu suatu fenomena yang biasa, tapi bagi teman-teman muda itu bisa menjadi nilai yang berarti ketika kita kompersi menjadi modal politik. Contoh misalnya, dengan kita terbuka dan memberi ruang kepada pemuda-pemuda, kemudian kita melibatkan pemuda, meskipun kadang-kadang kita mau yakini bahwa enggak semua pemuda-pemuda memiliki potensi yang sama. Contohnya misalnya begini, ada beberapa kasus misalnya, contoh ketika pemuda misalnya diberi tanggung jawab, sekarang kan kita melihat bahwa benar-benar-benar berbuncul secara psikologis, mental pemuda masih banyak mempertanyakan dan sebagainya. Meskipun sebenarnya sejarah histori, negara kita ini kan dilarir adalah pemuda, kita ingin tarik daripada itu. Pewaris kemerdekaan gitu ya. Jadi kalau kita tarik dari sana sebenarnya, memang pemuda ini bukan hal yang kemudian perlu kita pertanyakan sebenarnya. Apakah mampu atau tidak? Karena memang secara peradaban, negara ini kan orientasi ke depan itu salah satu pilihan yang adalah pemuda. Dan memang dibangun dari pemuda secara-pemuda. Tapi begini Pak Jumansa, sedikit saya potong, mohon maaf. Kalau kita melihat beberapa hasil survei, memang pemilih kita itu banyak dari generasi milenial dan genjet gitu ya. Cuma secara fakta, ada beberapa kali dalam proses pemilu itu ternyata partisipasi mereka juga tidak besar begitu. Ini bisa dibilang apa ya? Apakah itu misalnya ada pandangan mereka ini, pemuda ini sebenarnya sudah apatis, sudah atau sudah muak karena suguhan-suguhan politik yang ada sekarang atau elitalase politik yang ada sekarang gitu? Atau seperti apa ini kalau dari pandangan pengamat? Karena ini kan hal yang sporadis ya. Jadi di mana-mana seperti itu baik secara kautin maupun umumnya itu pemilih. Ya memang kalau saya kautin dominan pemilihan itu sekitar 60 persen. Kalau kita tidak salah di tahun 2024 ini, pemilih itu kan ada sekitar 50 persen atau tidak salah. Itu adalah pemilih yang disebut. Sebagai pemilih agak bagian dari pemuli pemula, ada yang bagian dari pemilih usia muda, bagian umur 28 ke bawah. Nah memang fenomenannya ada banyak faktor ya. Artinya ada banyak faktor yang kemudian bisa menyebabkan teman-teman yang muda secara usia ini kemudian bisa tidak memilih atau hadir memilih. Tapi saya garis bawahi bahwa teman-teman yang diklaim atau tidak bersama-sama sebagai pemilih yang gold atau apapun itu sebenarnya bukan karena disorientasi siapa tidak akan dipilih. Tapi bisa saja karena kemudian teman-teman muda ini kan orientasi tingkat pemahamannya itu kadang-kadang imajinasinya kan liar nih pemuda ini. Artinya imajinasi itu bisa jadi itu adalah ketika tidak diperoleh dalam bentuk tertentu. Sebenarnya dia karena kritis justru sebenarnya. Akhirnya kemudian tidak melabuhkan pilihan ini kepada seseorang tertentu. Karena dia tidak menemukan hal yang mendasar yang bisa merepresentasikan dia. Misalnya kayak Bang Reza barangkan kan dengan keberhasilan misalnya dengan Bang Dudu tipe tertentu legislatif ya barangkali karena memang Bang Reza mampu untuk mengkonversi nilai yang menyentuh dasar-dasar kebutuhan. Nah oke kita langsung cross-check aja ke beliau ya. Beliau ini kan satu merupakan politisi muda. Nah bagaimana selama ini dalam proses perjuangan kampanyenya cara-cara Bang Reza merangkul pemilih muda ini. Karena gini, kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan Pak Jumansa bahwa pemilih muda itu atau anak muda itu cenderung kritis. Cenderung kritis dan cenderung idealis gitu. Walaupun pada nanti secara prakteknya setelah mereka duduk dalam lembaga kita belum tentu gitu ya. Karena banyak sudah kasus-kasus yang terjadi gitu. Bahkan banyak loh yang mengaku misalnya partai yang didominasi pemuda yang selama ini menyerukan anti korupsi dan apa dan sebagainya ternyata kedapatan juga gitu. Nah ini mungkin perjalanan Bang Mas Reza ini seperti apa sih? Sebenarnya merasakan sendiri bahkan sebagai pelaku atau sebagai aktor politik ya. Kan kita tahu bahwa banyak juga anggapan bahwa dalam partai politik itu anak muda itu beranggapan selama ini tidak terlalu mendapat tempat. Karena adanya stigma di partai politik itu bahwa oh ini itu tadi saya sampaikan bahwa ini yang all gitu. Nah yang all apalagi kalau kita berbicara sebelum masa reformasi ya itu memang kental sekali bahwa anak muda itu dianggap memang kurang mumpuni gitu. Sangat diragukan sekali. Dan anak muda itu baru bisa muncul setelah masa reformasi kemarin. Nah seperti apa sebenarnya dinamika di partai politik sendiri? Ini Mas Reza nih yang bisa curhat juga ya. Boleh curhat. Sebenarnya kita ini kan mengalir saja. Mengalir, mengeliti, belajar. Ini sebuah kepercayaan lah. Kepercayaan, tantangan bagi kita anak-anak muda. Yang disampaikan di awal, kita ini bisa apa sih? Memang proses dinamika berpolitik itu tentunya kan tidak mudah. Perlu proses yang panjang. Ya artinya bagaimana diberikan dengan pendidikan politik baik dari secara kepartayang, diberikan pendidikan politik baik secara organisasi maupun juga secara dengan kekeluargaan. Dan itu juga bisa menambah ilmu kita dalam untuk menikapi berpolitik itu. Cuma satu yang perlu kita sadari bahwasannya berpolitik itu tidak mudah. Itu kata Pak Imansa tadi bahwasannya prevalence itu memang penting. Pentingnya dalam apa? Karena niat dan awal itu kita ini kembalinya apa sih? Untuk turun dan terjun ke politik ini. Apakah untuk gengsi-gengsian? Ataukah prevalence untuk keluarga? Ataupun untuk mengakti untuk masyarakat? Artinya modal dasar privilege itu memang diakui sangat manjur ya Mas Reza ya? Karena semuanya itu berproses mbak. Artinya begini. Atau misalnya ada yang berangkat dari nol sama sekali. Bahkan tidak ada keluarga, tidak ada dukungan. Tapi dia bisa duduk gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwasannya politik ini tanpa ya... Mungkin kita sudah lihat bagaimana kondisi. Walaupun ada yang jadi, tapi mengeluarkan kos yang besar. Ini yang susahnya. Memelihara prostituan ini juga susah. Tapi ini kembali dengan kepiawan kita sebagai politisi. Bagaimana kita merawat, menjaga basesuara itu diimbangi dengan bagaimana dengan kemampuan penyaksian kita dalam berpolitik. Bagaimana kita menjaga silaturah di kita. Bagaimana juga kita dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada kita. Itu yang sebenarnya kita jaga. Saya juga dulu sebenarnya, jujur Pak Timangsa, tidak ada pikiran untuk... Tentu di politik. Oke, jadi apa nih yang membuat Mas Reza tiba... Sebenarnya kalau bercerita itu sebenarnya panjang. Apa dari orang tua atau... Tidak ada, tidak ada paksaan. Kalau dari orang tua saya memang basicnya pegawai negeri ya. Pada saat itu pegawai negeri. Kemudian Al-Mahfum Ibu saya juga pegawai negeri, PNS juga. Dan memang... Kita ingin melihat sih apa sih kalau kita hanya bisa sebagai... Kemarin kan niatnya ingin menjadi seorang pengusaha aja. Pengusaha ini kan paling bisa menjadi pemimpin bagi karyawan-karyawan kita aja. Anggota-anggota kita, anak-anak kita. Tapi kalau kita menuju di legislatif, ya kan pastinya tentunya ada kebijakan yang bisa kita ambil dan kenyataan kita pimpin. Nah ini yang perlu dikat. Biasanya 2008 lulus sekolah itu, jujur kalau boleh bilang, lulus sekolah 2008 di SMA Satu Samarinda. Kemudian melanjutkan kuliah di Puntak di 17 Agustus di SOSPOL. Kemudian bergabung di beberapa partai politik. Pertama saya ikut di Partai Hanura. Oh jadi pernah di Partai Hanura. Itu diajak oleh keluarga juga. Usia berapa itu? Usia pada saat itu masih umur kurang lebih di 19 tahun. Tahun 2009. Itu masih baru lulus SMA ya? Kemudian saya 2013, ini cerita yang banyak. 2013 saya ditelepon oleh mantan wali kota kita, Pak Haji Ahmad Amin. Almarhum Pak Ahmad Amin. Oke. Beliau di Golkar waktu itu? Waktu itu menjadi ketua Nasda. Oh oke. Ketua Nasda Mkaupe. Akhirnya lewat saudara saya, sahabat saya, ketua Nasda sekarang, Ibu Celi Gita Sari. Mengajak saya bergabung di Partai Nasda. Kemudian terpilih di 2014. Saya itu jujur, 2014 masuk di DPR, nggak tahu apa-apa mbak. Oke. Tidak tahu sambutan itu apa, kemudian tugas fungsi pokok DPRD itu apa. Nah ini Sobat Pusam Aidy ya, ini memang benar-benar gambaran bagaimana awal mula politisi muda itu duduk gitu. Kaku, kaku, kaku. Terus pada saat kita tugas fungsi DPRD ini apa, belajar. Akhirnya kita belajar-belajar. Bahkan sempat kita juga di tes mental kita lah, oleh sejarah kita. Pada saat rapat, kamu anak muda, kamu belum cukup umur, belum paham untuk berpolitik, belum cukup kamu berbicara di situ. Nah ini kan kita, tekanan mental kita sudah terbangun. Berarti itu umur 20... Saya terpilih 23. 23-an ya, oke. 23 tahun. Kemudian, Luar biasa. 2019, saya diajak oleh Pak Andi Harun, sebagai ketua DPD Partai Gerinda saat itu, dan pindah ke Dapil Putai Kartanegara untuk menjadi tingkat provinsi sampai sekarang. Nah ini juga, apa namanya, banyak yang tidak yakin pada saat itu. Jadi apa modalnya Mas Reja waktu itu, waktu perang pertama kali duduk di... Kita nggak usah bicara provinsi waktu itu di DPRD Samarinda yang masih di Nasdem itu. Iya. Pada saat itu sih kita... Habis berapa oh itu? Kalau bicara habis sih, kita nggak bisa menyebutkan. Oke. Pak Andi Harun sendiri lah, pragmatisnya masyarakat itu gimana. Dan sekarang lebih pragmatis lagi loh. Lebih pragmatis lagi. Berarti lebih banyak lagi habisnya ini. Ya Alhamdulillah kemarin di 2014, saya di Partai Nasdem itu, dengan suara 4580, suara kedua di Dapil, Samarinda Utara, dan kecamatan Sumai Pinang. Setelah Pak Alpatsarik pada saat itu, dan orang-orang baru. Dan saya juga nggak nyangka Mbak, bisa jadi DPRD itu seperti apa gitu. Ngalir aja. Awalnya ya kita cuma pasang sepanduk, pasang berdera, kemudian latihan. Ya mungkin berkat daripada kita belajar sosialisasi, kemudian juga berkat dengan keyakinan kerjasama tim, bantuan keluarga, dan yang lain yang menyeluruh. Nah akhirnya terpilihlah kita. Di 2019 proses ini banyak caleg-caleg muda yang masuk nih. Sampai di 2024 seperti ini kan. Nah ini yang perlu, apa namanya, tentu ini kita berharap ke depan, partai-partai maupun organisasi-organisasi yang ada ini, berikanlah pendidikan politik yang baik untuk adik-adik kita naftinya ke depan. Karena ya itu tadi, jangan sampai kita ke depannya, kalau saya melihat nih tanda putih sekarang ya, masih banyak yang tidak bisa menjaga etika dalam berpolitik. Karena ya kita harusnya juga bisa memberikan pengetahuan politik itu seperti ini. Beberapa kasus lah yang kita alami dengan dinamika politik, baik di daerah maupun di nasional, kita bisa mengambil hikmahnya. Tapi sebagai orang parpol sendiri, sejauh ini partai politik itu, kalau dari kacamatanya Mas Reja, sejauh mana sih sudah kiprahnya dalam memberikan pendidikan politik itu? Bukan hanya buat anak muda, tapi kepada masyarakat. Kan sebenarnya partai politik itu mendapatkan anggaran dari pemerintah, salah satu tugasnya adalah memberikan pendidikan politik. Apakah itu sudah benar-benar dilaksanakan? Kalau kita di Green Trust sudah kita mulai, karena dari saya pun juga Ketua Tunas Indonesia Raya, saya partai Green Trust, sudah memberikan pendidikan politik bagi anak muda, baik melalui secara ketidaran, maupun juga secara langsung di teman-teman, baik yang masih tingkatan SMA, maupun juga tingkatan kuliah mahasiswa, sudah kita berikan. Palingnya kita berikan pendidikan politik, ayo ini bergabung nih di partai, ayo seperti ini, kita bisa berbuat seperti ini. Kita kembali lagi kepada kedepannya, ruhnya ini. Ruhnya. Ruh kita ini cocok nggak di dunia politik atau begitu? Betul. Kalau tidak cocok ya agak susah juga. Ada yang mungkin, dengar-dengar beberapa dinamika yang di Kalimantan Timur ini, tak ada yang keluar habisan M-M-an, tapi tidak terpilih. Kemudian ada yang belasan M juga. Ini istilahnya apa ya? Susah juga kita melihatnya bahwasannya, politik sekarang ini harus dibarengi dengan sesuatu itu. Oke. Itu tadi, itu kemarin sudah sempat kita bahas juga di podcast sebelumnya, bagaimana brutalnya pemilu kita di 2024 ini. Itu yang menjadi fenomena yang memang benar-benar dirasakan, terutama oleh banyak-banyak, banyaknya incumbent-incumbent yang selama ini padahal sudah punya nama, sudah secara elektabilitas juga sudah bagus, populer, bahkan kiprahnya turun ke masyarakat juga besar gitu ya. Tapi karena ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir tadi, atau mungkin karena memang overconfident, percaya bahwa masyarakat selama ini, apa namanya, sudah melihat perjuangan beliau gitu ya. Nah ternyata hal itu kan tidak berbanding lurus. Gimana nih, pandangan dari pengamat politik sendiri, paradigma masyarakat yang sekarang seperti ini gitu. Dan sebenarnya tugas partai politik apa sih? tugas aktor politik ini, supaya apakah bisa ada peluang untuk mengembalikan, apa namanya, mindset masyarakat gitu, yang memang sangat pragmatis itu. Memang kalau, memang kalau itu sebab KALP ini, ada beberapa pengalaman agak-agak, tidak, kurang rasional sebenarnya, kita melihat secara iklim di masyarakat kita. Karena beberapa, pasti baik dalam Deko RI, DPM, profusi bahkan di, Kabupaten Kota. Kabupaten Kota itu banyak sekali ya. Saya kira tadi, mengerti, atau kompeden, tapi mestinya memang, secara rasional ya, menurut kita berpikir, kenapa tidak dibilih gitu ya. padahal kita sudah jelas, tidak berpikir, tidak berpikir, tidak berpikir, jadi dia selama ini. Apa karena pola-pola lama masih dipakai, dan tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, atau seperti apa? Nah, jadi memang, kalau konteks politik ini kan, memang kita memakai, kecematan kompensif ya. Jadi, kalau misalnya, masyarakat, tentu hari ini, kita juga lagi mengejar rahasia umum ya. Lagi politik itu, juga lagi mengejar rahasia umum. Yang mengejar rahasia umum itu adalah, kenapa bisa tidak, sampai ke sana, proses perlenggaran kita, untuk membersihkan itu. Tapi kalau masalah pemakaian, mengebutkan, tidak berpikir. Memang, kalau persepsi publik kita ini kan, eranya sangat, apa ya, dinamis ya, sangat dinamis. Bahkan kita tidak bisa hanya, menentukan satu arah politik, ataupun satu langkah alternatif, untuk memastikan, bahwa pemilik itu bisa milih kita. Nah, karena memang banyak fakta, dan terbukti, ya ada beberapa calon-calon, anak-anak terbaik, atau anak-anak komunitas terbaik, kalau tipahkan yang, berkonektor nasional, tidak. Jadi juga, padahal kita, kita lihat bahwa, di tingkat nasional pun, banyak sekali ya, yang, apa namanya, anggota-anggota yang sudah duduk, yang selama ini vokal dan keras, itu bahkan, sekelas Chris Dayanti, yang artis, sudah beken, gitu, pernah duduk, itu juga, tidak bisa duduk lagi. Dari situ, sebenarnya kita bisa belajar, bahwa pelajaran yang terpenting, dalam kasus, atau fenomena seperti itu, bahwa kita sebenarnya, barangkali, kita tidak menyentuh, akar kebutuhan utama masyarakat. Oke. artinya, oke, mungkin visi-visi oke, tapi, itu sangat abstraksi, gitu, sesuatu yang, tidak bisa dijangkau, bagi masyarakat bawah. Nah, ada, mengawang-awang, gitu ya. Mengawang, begitu. Nah, senantara, masyarakat itu, menginginkan sesuatu, yang kemudian, trust out, untuk menyingkatkan trust, itu adalah, kepercayaannya, bahwa, sesuatu yang langsung, kena kepada titik kebutuhannya. Nah, manipulitik itu, kalau kita bayangkan, misalnya, beberapa amatan-amatan, yang baca-baca menyingkatkan, bahwa manipulitik itu, bagi yang mungkin, masyarakat-masyarakat, kelas menengah ke atas, ya, barangkali, di bawah, lewat. Tapi, bagi masyarakat-masyarakat, yang kelas dibawa, itu memang betul-betul, untuk kebutuhan beli susu, untuk anaknya. Jadi, ketika misalnya, ada penemuan-penemuan, seperti itu, ya, saya berharap, apa, saya menduga geras, bahwa, mungkin, barangkali, ada, ada tindakan-tindakan, yang kemudian, betul-betul, belum menyentuh, akar, akar susu dari masyarakat. Bahinya, kemudian, kadang-kadang kita, ini masyarakat dirasional, bagaimana sih, tapi, bisa jadi, karena, memang program-program itu, nggak menyentuh, secara langsung, masyarakat. Biarnya, masyarakat merasa, wah, ini, tidak bisa. Oke. Kita kenal masyarakat langsung, secara langsung. Nah, ini kembali ke Mas Reja dulu. Kita tahu, Mas Reja Bawa, sejauh, Mas Reja duduk di, apa namanya, dulu pernah di Nasdem, terus, sekarang di Gerindra, dua partai ini ya, pengalaman selama berpartai, berarti di dua, di DPR, dua partai ini. Dua partai ini. Nah, ini, gini, kita sejauh ini kan, selalu, berasumsi bahwa, anak muda itu, selalu berangkat dengan, keidealisan, hal-hal yang idealis, gitu kan. Dan kritis, gitu. Nah, sejauh pengalaman Mas Reja duduk, atau sejauh berpengalaman di dunia politik, gitu kan, apa yang sudah pernah dialami, yang paling, atau hal-hal yang paling bertentangan, gitu, dengan antara mempertahankan idealis, atau, mau gak mau harus mengikuti, irama partai-partai, sementara memang, irama partai itu, ya, secara menguntungkan, secara politis, maupun secara ekonomi, gitu. Nah, ini, gimana mengatasi itu? Apakah pernah mengalami hal-hal yang seperti itu? Ya, kalau mengalami, sebenarnya ada sedikit, cuma tidak keseluruhan, karena memang keputusan maupun kebijakan yang kita ambil sampai saat ini, baik itu di DPRD, maupun juga melalui fraksi kita di DPRD, provinsi itu, ya, ini kebijakan kita ambil, ada keputusan yang berlalu ke masyarakat, yang harus berbuat A, B, C, D. Tapi, ya, kadang-kadang kita berbeda pandangan politik terhadap senior-senior kita, maupun bukan rekan kita yang di dalam, itu yang sering banyak. Dan itu kan kayak merasa dihianati, gitu kan, ya. Kita mau jalan begini, tiba-tiba mereka maunya seperti ini. itu bagaimana penetrasinya itu? Gimana? Kalau dari dalam diri sendiri? Kita agak susah juga berbicaranya seperti itu, karena ini kan kolektif-kolektif yang susah diri, gitu loh. Apalagi ya, Mbak Tertawa sendiri kan di komisi. Tegak lurus gitu ya, kita mau seperti ini, tiba-tiba juga pemintra kerja kita seperti ini, tidak menyatu. Agak susah disatukan persepsi dan pandangan kita terhadap keputusan atau kebijakan yang harus kita ambil sebagai waktu-waktu. Oke. Nah, mungkin kembali ke Pak Jumansah. Oke, Pak Jumansah. Kita kembali ke apa namanya, fenomena pemilih, apa namanya, pemilih muda dan aktor-aktor politisi muda yang secara faktual memang banyak yang kembali duduk atau bisa menuduki, akhirnya pada akhirnya bisa menuduki kursi legislatif. Terlepas dari segala bentuk background para politisi muda ini, atau terlepas dari misalnya, oh nanti mereka secara otomatis seperti Mas Reja tadi akan belajar cepat kok. Nah, ini kalau masa depan bangsa ini, masa depan masyarakat ini digantungkan dengan posisi-posisi yang anggap saja masih, saya bilang masih gambling ya Pak Jumansah, ya kalau dia bisa belajar. Nah, ternyata kalau misalnya dia sudah duduk, kita nggak bungkiri, banyak loh anggota dewan itu yang misalnya selama ini secara kontribusi untuk memberikan syaran pandangan dan masukan itu minim gitu. Nah, ini seperti apa ini? Kalau kita misalnya, ya fenomennya memang seperti itu gitu. Jadi memang kalau melihat fenomennya seperti itu, dan memang ada fakta yang menunjukkan bahwa ada kekhawatiran di sana dan ada kasus-kasus, kasus-kasus di itu ya. Pertama yang saya tekankan bahwa persoalan mampu tidak mampu itu kan bukan hanya dari persoalan kursi yang sebenarnya. Yang kedua adalah politik itu kan adalah ruang yang sangat inklusif ya, bukan ruang yang inklusif, karena semua boleh terlibat dan siapapun boleh terlibat. Kalau saya melihat sepanjang dari misalnya Anda sejak tahun 2000 atau sekarang, justru yang perlu kita apresiasi adalah terlibatnya dari segi berbagai macam usia. Kita melihat bahwa misalnya era-era 2014, saya kira memang itu, itu mulai bertransisi bahwa pemuda terlibat itu bukan lagi hal yang penggandungkan. Dan itu sebenarnya yang diharapkan oleh bangsa kita. Bagaimana kemudian segala usia di sana bisa merepresentasikan posisi masyarakat kita, apalagi fenomena-fenomena istri-istri lah Genset, Bellenium, kemudian Baby Boomer, itu kan muncul di tahun-tahun 2000. Karena sebenarnya hal ini sebenarnya sudah didiskusikan dan sudah dibaca pada kedepan. Dan sebenarnya keterlibatan pemuda sampai hari ini itu sebuah kemajuan demokratis. Artinya kita tidak menginginkan lagi semacam budaya-budaya imperial yang kemudian semacam ketika ada senioritas. Meskipun itu penting secara etika politik, tapi secara rasionalitas untuk pembangunan, maka itu kan saya kira perlu kesampingkan. Karena kita berbicara imajinasi yang baik. Dan apa yang tadi saya pelajari juga dari Bang Reza, bahwa cepatan perubahan dinamis di era disruption, yang namanya disruption, semua berubah secara cepat. Dan pemuda juga mau membuktikan itu bahwa yang awalnya misalnya maju, barangkali hal teknis saya kira bagaimana ini sama. Tapi secara pemikiran kan itu tidak bisa kita kemudian bandingkan bahwa oke secara teknis barangkali mungkin saya nggak mengerti gerak jalan. Ketika suruh berpikir, berimajinasi bagaimana membangun kal tim yang sebenarnya bagus, kemudian kal tim yang maju, saya punya itu. Dan itu kan terbukti dan bahkan sampai hari ini ya perwakilan kita masih duduk di sana. Artinya perubahan secara cepat, bisa menyelesaikan, dan kemudian sangat cepat bertransformasi dan beradaptasi, itu dimiliki pemuda hari ini. Karena kalau misalnya tidak dimiliki, ya tentu akan ada semacam, kita tidak menginginkan misalnya hal-hal yang sifatnya overconfident, kemudian overrealitas lah ibaratnya seperti itu. Nah, kita melihat juga kontribusinya sudah luar biasa. Tapi apakah sejauh ini kalau dari pengamatan Pak Jumansa sendiri, para pemimpin dan elit-elit politik ini sudah memberikan contoh yang baik kepada pemuda? Ya, kalau secara komprehensif ya... Atau memberi keteladanan gitu dalam berpolitik gitu. Nah ini kerepotan. Ini mungkin katanya nanti dengan etika politik lagi. Nah ini sebenarnya agak titik beratnya di sini sebenarnya. Etik politik itu kan perlu dipertontonkan sebenarnya secara politik. Nah, hari ini kita yang pertama adalah hampir pada ruang-ruang yang semestinya kita menjadi kiblat, ataupun misalnya sebacam panduan, yang mana sebenarnya kita ingin desain untuk menjadi karakter kita. Nah, kita melihat bahwa ada fenomena bahwa di secara umum, kita hampir kehabisan orang-orang yang bisa menjadi tolak ukur kita. Bagaimana kita menjadi etika politik yang baik. Karena hampir tidak ada ruang lagi yang bisa kita batasi, bahwa di sini baik, di sini buruk. Tapi itu agak pudar ketika kita berkaca secara komprehensif. Tapi bukan berarti itu merupakan satu kelemahan politik, yang memang dinamis. Karena politik itu kan adalah argumentasi, dan yang diatur adalah pola berpikir. Jadi bukan soal ketika... Tertib itu belum tentu maju sebenarnya. Tapi ketika ada tertib, dan kemudian dia punya transformasi berpikir yang baik, ya itu juga bisa bagian daripada kemajuan. Dan untuk pertanyaan tadi itu, nama substansinya kalau saya lihat ya adalah, perlu ada semacam komitmen dan konsistensi dari contoh-contoh itu tadi. Termasuk bagaimana kemudian para elit kita itu mempertontonkan bahwa begini sebenarnya kalau kita berada di ruang publik. Karena konsekuensi berada di ruang publik itu kan tidak mudah. Karena kita harus siap menjadi bukan dari kita lagi. Nah ini yang terakhir nih pertanyaan untuk Mas Reza. Itu mungkin bisa memberikan tips kepada Sobat Busam ID, khususnya yang muda-muda, yang selama ini mungkin sudah a priori dengan dunia politik. Apa-ngapain aku masuk ke... Terlibat di politik itu loh. Paling nanti yang mengkondisikan begini-begini, orang tua-tua, senior-senior yang di partai kita ini tidak berguna. Pandangan-pandangan seperti itu. Padahal anak-anak muda ini kan juga sebenarnya punya potensi yang cukup besar. Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya ini, Mas Reza. Kalau tips-tips itu sebenarnya tidak ada. Kemungkinan kalau sudah merasakan hidup tidak, bakal merasakan. Iya, iya, iya. Bakal ketagihan gitu ya. Bukan ketagihan, kita tidak ada untuk berbicara untuk pribadi ya. Oke. Tapi untuk bagaimana kita berbuat, sekali lagi kita yang berbuat dan mengerti untuk daerah kita. Ini adalah satu kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita, bagaimana kita sebagai pertemuan. Oke. Tentunya kan kita juga tidak mungkin hanya ingin dilegislatif saja. Pasti semua politisi ini kan ada dua tujuannya. Kalau tidak dilegislatif, ya eksekutif kan begitu. Tapi bagaimana kita menjaga kepercayaan atau menjaga ritme daripada keseluruhan ini terhadap diri kita. Kemudian bagaimana dengan tantangan kita. Tantangan ke depannya betul. Jadi, bahwasannya ke depan, berikanlah kesempatan kepada teman-teman pemuda ini untuk berkarir di dunia politik. Karena kita tahu bahwasannya pandangan politik yang terdahulu dengan yang sekarang itu berbeda. Cara kita pemuda yang berpikirnya yang kalau mungkin yang dulu monoton, sekarang lebih modern lah berpikirnya. Nah ini bisa disondingkan atau disinergikan kepada teman-teman. Jadi, saya harap ke depan yang pertama mungkin tidak ada lagi bahasa kamu perlu punya politik, kamu punya senior. Saya senior, terus juga Kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Kemudian juga yang penting yang kita jaga adalah ketika dalam berpolitik. Karena sampai saat ini itu yang masih saya jaga. Kita mungkin melihat para elit kita, senior kita berkelahi dan ambil yang sisi baiknya. Ambil yang sisi baiknya, yang buruknya kita buang. Nah ini yang kita harus perhatikan. Kemudian kesempatan inilah, terus belajar gali potensi kita, inovasi kita dalam berpolitik seperti apa. Bukan berinovasi dan teknologi saja yang perlu kita... Tapi kan inovasi dan potensi diri kita perlu dikembangkan. Siapa toko politik yang menginspirasi Mas Seja selama ini? Ya, sampai saat ini tentunya ya kita pasti ketua umum kita, perlu kita pamuti ya. Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Mengapa? Ya, jujur beliau adalah kritikal orang yang komitmen dan konsisten. Oke. Dan tidak perlu diragukan lagi. Artinya, saya melihat bahwasannya sosok beliau berbuat untuk negeri ini sangatlah penting. Beliau berapa kali calon tidak terpilih, kemudian calon lagi tidak terpilih, dan akhirnya terpilih di 2024 ini. Ini membuktikan bahwa beliau ini adalah petarung, punya niat, bukan untuk memperkaya diri, tapi berbuat dan mengapdikan diri beliau untuk bangsa Indonesia. Begitu pun juga kita sebagai pemuda maupun politisi muda. Artinya, kalaupun gagal, ya pernah dicoba lagi ke depannya, tapi berbarengan dengan belajar. Bagaimana kita bisa menjaga ritme daripada politik kita ini. Baik. Terima kasih, Mas Reja. Terima kasih, Pak Jumansah. Sobat Busam ID, tidak terasa kita sudah di akhir waktu. Dan sekali lagi, mungkin yang bisa disampaikan dari podcast ini adalah generasi muda itu merupakan pewaris kemerdekaan. Jadi, terus bekali diri kita, ya, untuk bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Mungkin itu ya, Mas Reja, Pak Jumansah. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jumansah. Terima kasih, Pak Jumansah. Terima kasih, Pak Jumansah.